DPD LDI Kabupaten Majalengka menyelenggarakan penanaman pohon di Bumi Perkemahan Werasari, Kecamatan Malausma pada 25 Desember. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap bulan menanam pohon nasional yang diperingati sepanjang Desember. Sebanyak 500 bibit pohon ditanam dalam acara tersebut. Penghijauan merupakan salah satu dari delapan klaster program utama DPP LDII. Sejak 2007, LDII telah menanam 3,5 juta pohon yang merupakan kontribusi LDII dalam menjaga lingkungan. Di sini kami mengaplikasikan bahwa LDII juga mempunyai program pengabdian masyarakat dalam rangka penghijauan sebagai paru-paru dunia. Maka LDII berperan penting di sini membantu pemerintah Kabupaten Majalengka ambil khusus di Desa Werasari, Kecamatan Malausma. Seluas 5 hektare. Sementara itu, Kepala Desa Werasari, Deddy Dermawan, mengatakan perbukitan seluas 5 hektare di wilayahnya tersebut nyaris gundul sehingga rentan terjadi bencana longsor. Saya berterima kasih ke bapak-bapak dari LDII yang sudah menanami pohon. Kebetulan saya membangun bumi perkemahan berserta pariwisata, sirkuit sekitar 5 hektare. Kalau dilihat dari geografisnya, kelihatan oleh bapak, tanahnya sumbernya memang rawan longsor. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Pemkap Majalengka Eman Suherman, pengurus DPD LDI Kabupaten Majalengka, Senkom Mitra Polri, dan sejumlah tokoh masyarakat. Kegiatan ini sebagai lanjutan dari kampanye penanaman pohon sepanjang Desember yang dicanangkan DPP LDII untuk dilaksanakan warga LDII di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!